Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Gate News kembali hadir punya pak anda Dan pemirsa, penangkapan 2 orang pengedar sabu dari Kabupaten Lombok Utara Akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini Bersama saya, Benny Pratama, inilah Gate News terlengkapnya Intro Mirsa sebanyak 30 poket sabu berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Lombok Utara dari 2 pengedar di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang Dari informasi yang dihimpun Satres Narkoba Polres Lombok Utara Berhasil mencidup 2 pelaku pengedar barang haram narkotika jenis sabu di rumah tersangka Samsudin Di Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang pada Jumat 6 Juli 2018 Dari tangan tersangka, Satres Narkoba mengamankan 30 poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian diantaranya 2 klip pening Pada masing-masing klip berisi 13 poket yang diduga barang berupa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5,2 gram Dan 11 poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4,3 gram Dan juga hasil penjualan uang sebesar 1.199.000 satu buah HP merek Hammer Sedangkan dari tangan sapuan diamankan 2 klip pening Pada masing-masing klip berisikan 3 poket yang diduga narkotika jenis sabu Masing-masing berisi 3 poket sekitar 2,8 gram dan 2 buah HP merek Samsung Barang bukti tersebut ditemukan di tempat duduk kedua pelaku Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Polres Lombok Utara Dan selanjutnya menunggu proses lanjutan dari polisi Jadi keduanya ditangkap pas di dalam rumah, di luar rumah Pada saat itu menguasai barang untuk dari yang satu yang namanya Samsung Menguasai barang 26 poket, 24 yang diduga narkotika jenis sabu Sedangkan yang satunya sapuan menguasai 6 poket Jadi keseluruhannya dari 2 orang ini kita berhasil mengamankan 30 poket Dan uang sejumlah Rp1.199.000 Dan mirsa sepanjang bulan Januari hingga Juni 2018 Klinik pertama Badan Narkotik Nasional BNN Kota Mataram Telah merehabilitasi sebanyak 79 orang Dengan jumlah pasien yang berhasil menyelesaikan program rehabilitasi Mencapai 29 orang atau 36,7 persen Pada saat ini penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram Mengalami peningkatan yang diindikasikan Dengan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba Dari semua kalangan terutama para generasi muda Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh Badan Narkotik Nasional atau BNN Kota Mataram Sepanjang bulan Januari hingga Juni 2018 Klinik pertama Badan Narkotik Nasional Kota Mataram Telah merehabilitasi sebanyak 79 orang Dengan jumlah pasien yang berhasil menyelesaikan program rehabilitasi Mencapai 29 orang atau 36,7 persen Jumlah tersebut mengalami peningkatan Jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu Pada periode yang sama yang hanya mencapai 55 orang Meski menunjukkan tren peningkatan Kepala Badan Narkotik Nasional Kota Mataram Nur Rahmat menjelaskan Jika hal tersebut tidak serta merta merujuk pada hal negatif Hal ini dianggapnya justru baik Karena meningkatnya jumlah pecandu yang direhabilitasi Secara tidak langsung menunjukkan meningkatnya Kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba Terlebih para pecandu yang direhabilitas Datang secara sukarela Sehingga keberhasilan rehabilitas dapat lebih terjamin Yang saya nyatakan peningkatan ini indikasinya adalah Saya katakan Jadi kita bandingkan dari periode yang sama Dari periode yang sama Klien yang datang disini Di klinik Prakaman Pada periode Januari Sampai Juni 2017 Klien yang kita tangani Pada periode itu Berjumlah 55 orang Kemudian Pada periode yang sama Pada bulan Januari sampai dengan Juni 2018 Pada periode yang ditangani adalah 79 orang Yang murni disini Masih ada dari Lembaga Rehabilitasi Kompeten Masyarakat Masih ada dari Dari RS Sirmasakat Islam Dari UNSEL Dari NTI Ini yang murni disini Yang disini 79 orang Dari 55 menjadi 79 orang Naik sekitar 24 orang ya Nah kan 43 Sekitar 43 Lebih lanjut diketahui Tingkat prevalensi Keterpaparan penyalahgunaan narkoba Di NTB Termasuk di Kota Mataram Sebesar 1,8 persen Dari jumlah penduduk yang rentan Total jumlah penduduk Kota Mataram Sekitar 450 ribu jiwa Sementara penduduk yang berada Di usia rentan Antara 10 sampai 59 tahun Dengan jumlah 319 ribu jiwa Artinya Jumlah penduduk yang masuk prevalensi Terpapar penyalahgunaan narkoba Di Kota Mataram Sebanyak 5.754 penyalahguna Atau pecandu Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi GetTV Mirsa kita beralih ke Kabupaten Lombok Timur TMMD ke-102 tahun 2018 Resmi dibuka oleh Asisten 1 Setda Lombok Timur Hamidin Yang bertempat di lapangan Jerwaru Lombok Timur Pocara TMMD ini Dihadiri Dan Rem 162 Dan diikuti Seribu peserta Dari personel Kodim Hingga siswa TNI Manunggal Membangun Desa Atau TMMD 102 tahun 2018 Resmi dibuka oleh Asisten 1 Setda Lombok Timur Hamidin Acara ini diselenggarakan Di lapangan Jerwaru Lombok Timur Upacara TMMD ini Dihadiri oleh Dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani Dan Lanut Rembige Dan Lanal Mataram Diwakili Kajari Selong Ketua PA Selong Dan Tim Sepulau Lombok Para Kasih Korem Dan Sat Disjam Korem 162 Wira Bakti Muspika Jerwaru Beserta Staff Dan diikuti Sekitar seribu peserta Yang terdiri Dari personel Kodim Lanut Rembige Polres Lombok Timur Brimopolda NTB Satpol PP Lin Mas Siswa-siswa SMP Dan SD Jerwaru Hamidin Asisten 1 Setda Lombok Timur Memwakili Bupati Lombok Timur Dalam sambutannya Menyampaikan TMMD ke-102 Merupakan salah satu Wujud operasi bakti TNI Yang akan berlangsung Selama 30 hari Dalam rangka Membantu Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Di daerah Melaksanakan Serbuan teritoria Mewujudkan Ketahanan yang tangguh Dan memelihara Serta meningkatkan Kemanunggalan TNI rakyat TMMD kali ini Tidak hanya Berupa Pembangunan fisik saja Namun juga Membangun mental Jiwa gotong royong Kebersamaan Jiwa nasionalisme Dan patriotisme Sehingga terbangunnya Kesadaran masyarakat Dalam menjaga Keutuhan NKRI Serta berbagai penyuluhan Lainnya Selain itu Keterbatasan Anggaran Dan sumber daya Pemerintah daerah Untuk membangun Seluruh wilayah Secara bersamaan Dihadapkan Dihadapkan dengan Tuntutan dan kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Karenanya Daerah terisolir Dan tertinggal Sangat mendukung Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Di daerah Hamidin menyampaikan Agar seluruh Elemen masyarakat Bersinergi Untuk suksesnya Pembangunan Sehingga Hasil TMMD Dapat terwujud Secara nyata Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tim Liputan CAT TV Dan Mirsa Dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani Beserta rombongan Melakukan peninjauan Lokasi TMMD Di Desa Sukadamai Dan Sukaraja Kecamatan Jurowaru Dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani Didampingi Dan Dim 1615 Lotim Letkol Infantri Agus Setiandar Bersama Asisten 1 Set Dalam Bok Timur Hamidin Dan rombongan Usai Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke 102 Di Lapangan Jerowaru Kecamatan Jerowaru Langsung melaksanakan Peninjauan Lokasi TMMD Di Desa Sukadamai Dan Sukaraja Kecamatan Jerowaru Rizal bersama rombongan Disambut langsung Komandan Sasaran Di masing-masing lokasi Dan diberikan Penjelasan Tentang kegiatan Yang akan dilaksanakan Di tiap-tiap Sasaran Agus Menyampaikan Sasaran fisik Pada TMMD Kali ini Yakni Pembuatan jalan Baru Usaha Tani Pembangunan Busola Pemelesteran Dan pemasangan Keramik Di dusun yang berbeda Pembuatan pos Kamling Di tiga lokasi Dan ada juga Beberapa permintaan Pembangunan tambahan Masyarakat Dengan dana Suadaya Dari masyarakat Setempat Agus berharap Agus berharap Semoga kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Atau TMMD Ini berjalan Dengan aman Dan lancar Sesuai harapan Bersama Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Get TV Sementara itu Pemerintah Kota Mataram Kini semakin gencar Menjalankan program Kampung KB Hal ini terbukti Dengan banyaknya Kampung KB Yang mulai didirikan Di wilayah Kota Mataram Pemerintah berharap Dengan didirikan Kampung KB Masyarakat bisa punya Daya saing Dan bisa mewujudkan Keluarga yang berkualitas Berbagai upaya Dilakukan pemerintah Kota Mataram Untuk mewujudkan Masyarakat yang Maju dan berkualitas Di antaranya Adalah dengan Membuat berbagai Program yang tepat Dan dapat diterapkan Di masyarakat Saat ini Pemerintah Kota Mataram Sedang giat-giatnya Menjalankan Program Kampung KB Kampung KB ini Sudah berdiri Di empat lokasi Di antaranya Di Geguntur Pejerug Abian Cakra Dan dibertais Saat ini Kampung KB Kembali akan Diresmikan Di sayang-sayang Hal ini Dikarenakan Lingkungan ini Masih di bawah Rata-rata Termasuk Program yang Masih di bawah Kabarnya Kampung ini Akan diresmikan Dua minggu mendatang Selain itu Untuk membuat Kampung KB ini Secara umum Tentu memiliki Kriteria yang Harus ada Sutrisnu Menyampaikan Kampung KB ini Ini akan diberikan Sebanyak Dua kampung Pada masing-masing Kesamatan Selain itu Di setiap Kelurahan Ada satu Kampung KB Adanya Kampung KB ini Juga diharapkan Nantinya dapat Memudahkan OPD Dalam melihat STM Ekonomi Dan juga Sarana Dan Prasarana Harapannya Kampung KB ini Bisa menjadi Kampung tangguh Masyarakat yang Punya daya saing Untuk mewujudkan Keluarga yang Berkualitas Yang paling penting Adalah Kampung KB ini Merupakan Miniatur Pembangunan Yang harus Diperhatikan Opini Secara Komprehensif Pasti cepat Melihat Situasi Yang ada Di kampung KB ini Dan permasalahan Akan terlihat Secara Konkret Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati GetTV Kejaksaan Negeri Sumbawa Menggelar Pekan Olahraga Dalam menyambut Hari Bakti Adi Yaksa Ke-58 Tahun 2018 Jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa Bersama Wakil Bupati Sumbawa Dan Jajaran Pemda DPRD Polres Sumbawa Kodim Sumbawa Dan Masyarakat Umum Melaksanakan Jalan Sehat Dengan menempuh Jalan Utama Di Kota Sumbawa Besar Usai Melaksanakan Jalan Santai Kegiatan Pekan Olahraga Dilanjutkan Dengan Senam Sehat Di Halaman Kejari Sumbawa Kegiatan ini Semakin Semarak Karena para peserta Bisa membawa pulang Hadiah menarik Dari penarikan Undian Door Price Seperti Sepeda Mesin Cuci Televisi LED Dan ratusan Hadiah Kejari Sumbawa Pariono Mengatakan Pekan Olahraga Ini digelar Selain untuk Menyemarakan Hari Bakti Adiaksa Juga bertujuan Untuk mempererat Talisila Turahmi Sesama aparatur Sehingga Bisa lebih bersinergi Dalam melaksanakan Tugas sehari-hari Dalam gelar Pekan Olahraga Ini Berbagai lomba Diselenggarakan Salah satunya Lomba Tendis Meja Antar Pegawai Dan Antar Seksi Dikejari Sumbawa Dan Marsing Band Se-NTB 18-21 Juli Mendatang Disamping lomba Pihaknya juga akan Melaksanakan Bakti Sosial Seperti Donor Darah Dan Operasi Katarak Yang dilaksanakan Di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Dilaksanakan Secara gratis Bagi masyarakat Di KSP Sekaligus Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Hari ini Merupakan Kegiatan Pembukaan Pembukaan Olahraga Dalam Rangka Memperingati Hari Bakti Yaksa Kejaksaan 2018 Jadi dimulai hari ini Dengan Diawali Tadi sudah Pembukaan Dilanjutkan Dengan Jalan Santai Kemudian Tadi Dilanjutkan Juga Dengan Pembagian Door Price Untuk para peserta Ikut Jalan Santai Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Ket TV Pemirsa Bagi Anda Yang memiliki Rencana untuk Berlibur Nah Berlibur Ke wisata Air Pancar Datuk Desa I Dewa Kabupaten Lombok Timur Sangat menyenangkan Wisata air yang segar Karena berasal dari Mata air langsung Wisata ini sangat cocok Untuk Anda kunjungi Saat akhir pekan Bersama keluarga tentunya Wisata alam Kini banyak digemari Pengunjung Terutama pada Libur akhir pekan Tidak hanya Anak-anak Remaja Bahkan orang dewasa Gemar untuk Berwisata ke alam terbuka Bertempat di Desa I Dewa Kejamatan Peringasela Kabupaten Lombok Timur Ada wisata alam Yang bernama Pancordato Wisata alam Pancordato Diresmikan oleh Ali Bin Dahlan Bupati Lombok Timur Pada 8 November 2017 Wisata pemandian ini Dibuka dari Jam 8 Sampai jam 5 Sore Menurut Keterangan pengunjung Wisata ini Sangat bagus Karena menyatu Dengan alam Dan sangat cocok Untuk wisata keluarga Tiket masuk Sangat terjangkau Hanya Rp2.000 per orang Untuk semua usia Kalau menurut saya Wisata ini Sangat bagus Karena Tempat ini Sangat menyati Dengan alam Seperti yang Anda Bisa lihat Dari belakang Sama yang di atas Wisata ini Apa namanya Dihelola oleh Desa Desanya Desa Awalnya Itu Apa namanya Ini dari Aspirasi Kami disini Sebagai Pemuda Dan masyarakat Kita WPD kita Yang punya Inspirasi Pengelola mengharapkan Meski keberadaan Wisata alam Pancordato ini Belum banyak diketahui Masyarakat luas Wisata ini Nantinya Akan menjadi Wisata alam Alternatif Untuk masyarakat Sekitar Lombok Timur Dan sekitarnya Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Rudy Azari GAT TV Dan pemirsa informasi Air tujun tadi Sekaligus mengakhiri Jumpa kita Di GAT News Hari ini Berbari terus informasi Terlengkap dan Inspiratif Anda Hanya di GAT News Kunyikan awal streaming kami Di www.gatmedia.co.id Serta Pinpit GAT Media Channel Di social media Facebook dan Youtube Mewakili tim yang bertugas Kami pamit undur diri Terima kasih atas Perhatian Anda Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton